Saya izin share screen dulu Sudah terlihat Pak Ibu? Sudah Pak Ya mungkin perlu saya tekankan ya Jadi membingungkan itu justru bagus gitu ya Jadi nanti kita akan lihat ada problem Problem itu adalah sesuatu yang waktu itu kita bahas Kita punya prior knowledge Kita punya asumsi sebelumnya Ternyata experience atau pengamatan kita itu tidak sesuai Nah ada problem di situ Dan kita bingung Ketika bingung nanti kita merumuskan sesuatu Justru karena kebingungan itu Maka kita bisa melakukan atau merumuskan konjektur gitu ya Nanti ada reputation, ada konjektur gitu ya Dan seterusnya Baik Nah jadi akan kita bahas Mekanika dan belitan kuantum Belitan itu entanglement Ini terjemahan bahasa Indonesia yang saya lihat banyak digunakan Dan nanti kita akan bahas Einstein, Bohr gitu ya Perdebatannya dan sebagainya Nah ini sekedar pengantar Sebagian besar sudah dibahas Pak Dimitri di beberapa waktu yang lalu ya Ketika beliau membahas tentang realitas Jadi Newtonian itu kira-kira merumuskan dunia fisik gitu ya Dunia fisik yang kita hadapi itu Kita bisa berpandang sebagai ada ruang gitu ya Ada ruang Kemudian Ah maaf Saya ambil pointer dulu Nah ada ruang gitu ya Kemudian ada waktu Kemudian ada Ada objek-objek fisiknya gitu ya Jadi ya kalau objek fisiknya kecil ya partikel gitu ya Tapi intinya ada ruang, ada waktu, ada objek fisiknya Bumi, matahari dan sebagainya gitu ya Nah ini sampai ketika kita membayangkan apa Benda-benda mikroskopik itu seperti apa Maka kalau dalam pandangan Newton ya tentu disitu nanti kita akan ketemu dengan Benda-benda padat itu lagi gitu ya Partikel itu, partikel padat itu Nah ini Newton dalam pandangan tertentu ya mirip dengan demokritus ya Jadi ketika kita melihat alam fisik itu nanti kita Kita pecah-pecah kita bagi-bagi gitu ya Nanti akhirnya ada sesuatu yang gak bisa dibagi Kalau waktu itu disebut corpus calls gitu ya Corpus calls Ya itu nanti ada seperti itu Nah ini sekilas saja Jadi atom gitu ya Rumusan demokritus Sobat ibu udah tahu semua bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi Kemudian Einstein juga sempat membuktikan sekitar tahun 1900-an dia merumuskan Dia bisa mengukur dan membuktikan bahwa cairan itu sebenarnya terdiri dari partikel-partikel yang kecil atau molekul gitu ya Bahkan Newton bisa mengestimasi ukuran molekulnya itu seberapa Nah dia merumuskannya menggunakan Brownian motion Jadi kalau itu ada partikel berarti nanti ketika ada partikel yang bergerak Dia akan semacam ditendang oleh satu partikel dengan partikel yang lain Sehingga nanti ada gerakan acak itu ya Yang disebut Brownian motion Kalau seandainya tidak ada partikel tapi materi itu bisa dibagi sampai tak terbatas Maka Brownian motion itu nggak akan ada Gambarnya seperti itu apa ibu ya Kemudian ada rumusan atom Rutherford gitu ya Yang ini ada inti atomnya ada proton, neutron Kemudian ada elektron Elektron yang tampak jelas di model Rutherford itu ya Dia berputar mengelilingi inti atom Tapi berputarnya itu kurang jelas apakah dia dua dimensi atau tiga dimensi gitu ya Kalau di gambar-gambar ya selalu mutarnya dua dimensi Padahal kan atom itu tiga dimensi sebenarnya Nah kemudian ada rumusan Rutherford ini mengandung masalah gitu ya pak ibu ya Kalau nanti sudah ada rumusan gelombang dari Maxwell Nanti ada konsekuensi ya tadi ya Dari rumusan itu kita menurunkan konsekuensi bahwa Kalau elektron itu berputar seperti ini dia pasti nanti memancarkan foton Dia pasti membuang energi Ketika membuang energi dia nanti akan jatuh ke inti atom Tapi itu tidak terjadi gitu kan Nah ini tadi itu ada rumusan mental kita, akal kita Tapi ketika kita lihat ke kenyataan eksternal ternyata tidak terjadi Gitu loh ini gimana gitu kan Akibatnya berikutnya merumuskan Ya udah kita bikin ad hoc Ad hoc apa ya Ad hoc hypothesis gitu ya Ad hoc hypothesis pokoknya Yang namanya ad hoc hypothesis itu ada kata pokoknya gitu pak ibu ya Pokoknya elektron itu hanya ada Dia hanya bisa ada di lintasan tertentu gitu ya Jadi kalau di lintasan itu yaudah dia nggak akan jatuh Dia akan Dia pindah dari lintasan luar ke lintasan dalam Atau dia menyerap energi Kalau dia pindah dari lintasan dalam ke lintasan luar Dan lintasannya nggak bisa sembarang Nah kira-kira seperti itu Nah rumusan-rumusan itu yang berikutnya nanti dari Bor ini Kemudian ada Ya ini yang sebelumnya ini ya Ini tidak kronologis ya pak ibu ya Jadi ini rumusan tentang gelombang dari Maxwell Dari Faraday Maxwell gitu ya Kemudian dibuktikan secara eksperimen oleh Hertz Ya oleh Hertz gitu ya Gelombang elektromagnetik oleh Maxwell Jadi gelombang elektromagnetik itu Bapak ibu pasti sudah sangat kenal banget gitu ya Apalagi kalau yang dari telekomunikasi nggak kenal lagi ini Sudah apa Menjadi teman tidur sehari-hari ini ya Gelombang elektromagnetik ini ya Nah gelombang elektromagnetik ini dia Punya dua bagian gitu ya Itu gelombang magnetnya gitu ya Dan gelombang elektriknya gitu Kemudian dia bisa merambat Tanpa memerlukan medium dan seterusnya Kemudian ada field PS partikel Nah kalau di fisika Tadi ada rumusan tentang gelombang Ada rumusan tentang partikel ya Ini gelombang dan partikel itu seakan-akan Adalah dua entitas yang Bertentangan ya bapak ibu ya Setidaknya dalam konteks mekanika klasik ya Kalau partikel itu Dia akan bertempat di satu titik di ruang ya Dan tidak di tempat lain ya Kalau ada partikel dia Ada di sini maka dia tidak akan ada di Sebelah sana Jadi dia tidak akan di sebelah kiri Dia hanya ada di tengah misalkan gitu ya Kalau dia di kanan ya Yaudah dia di kanan Dia nggak akan ada di kiri Dia nggak akan ada di tengah Kira-kira seperti itu Tapi kalau field atau medan Itu dia berlokasi di Segala tempat gitu ya Kita nggak bisa menyebutkan bahwa Oh ini ada gelombang elektromagnetik di sini Nggak bisa Tapi gelombang elektromagnetik itu selalu Menyebar Ya kira-kira gitu Dia punya nilai Di ruang Di segala ruang Nah partikel itu Untuk berinteraksi Ini rumusan dari Mekanika klasik ya Waktu itu setelah ada Rumusan gelombang Yaitu partikel itu Untuk berinteraksi Satu dengan yang lain Dia memerlukan Gelombang Nah ini menarik lah Pak Ibu ya Waktu itu Newton Sebelumnya kan merumuskan gravitasi Bumi dan bulan Itu saling tarik menarik Oleh gaya gravitasi Tapi mana gaya gravitasi Mereka nggak saling menyentuh Tapi kok bisa Bisa apa Saling memberi efek Nah Hukum gravitasi itu dirumuskan Kata Newton Gravitasi itu Tidak bergantung waktu Pokoknya Mereka punya efek Ya Antara bumi dan bulan itu Saling memberi efek Dan Efek itu terjadi seketika Instentius Ya Terjadi seketika Jadi kalau Misalnya di bulan nanti Tiba-tiba ada Yang mengambil batu di bulan Nanti seketika gravitasi bulan itu Yang berubah itu Karena masanya berubah Dia akan langsung Seketika berefek Ke bumi Begitu kata Newton Nah kemudian setelah ada Rumusan gelombang Kemudian ada rumusan dari Einstein Einstein menunjukkan Bahwa gravitasi itu Sebenarnya adalah Semacam gelombang juga Jadi Gelombang gravitasi Yang Pembuktiannya baru Beberapa tahun yang lalu Apakah mungkin 10 tahun yang lalu Dan si penemunya Yang membuktikan Secara eksperimen Bahwa ada gelombang gravitasi Itu dapat Nobel juga Nah Gelombang gravitasi Itu merambat Jadi kalau ada sesuatu Yang terjadi di bulan Itu nanti efeknya Juga perlu waktu Untuk sampai ke bumi Sampai jumpa